Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini, senang sekali kembali kita boleh berjumpa dalam kelanjutan pelajaran sekolah sahabat yang saat ini kita sudah masuk pelajaran yang ke sembilan dengan judul membalikkan hati mereka sebelum kita lanjut mari kita tunggu kepala kita berdoa Bapak di sorga kebutuhan kami yang terbesar saat ini ialah hadirnya kuasa roh kudusmu memenuhati pikiran kami agar kami boleh mengerti firman kebenaran yang akan kami perdalam saat ini dalam nama Yesus, amin Oke saudaraku, mari kita lihat ayat yang menjadi landasan dari pembahasan kita pada saat ini yang diambil dari ulangan pasal 4 ayat yang ke-29 Firman Tuhan berkata seperti ini Dan baru di sana engkau mencari Tuhan alam dan menemukannya Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwam Sebuah fakta yang sederhana tentang kehidupan manusia yaitu Kita semua adalah orang berdosa Roma pasal 3 ayat yang ke-23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Tapi ayat ini kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-24 Adakah berbaik yang kita temukan di sana? Yaitu Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus Dan hal yang sangat penting dari berita yang sangat luar biasa ini adalah Pertobatan Apa itu pertobatan? Mengakui akan dosa kita Menyesali dosa itu Meminta pengampunan dari Allah atas dosa yang kita lakukan Dan pada akhirnya Kita akan datang berbalik dari dosa tersebut Karena itu kita akan lihat bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya penuh dengan dosa Dan kita membutuhkan pertobatan Pertobatan adalah bagian yang utama dari keberadaan saya dan saudara sebagai orang Kristen Dan pelajaran yang akan kita pelajari saat ini Akan coba mengungkap tentang pertobatan sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab ulangan Poin pertama yaitu Me hidden Sebelum kita lebih lanjut Mari kita buka ulangan pasal 5 ayat yang ke-29 Yang berkata seperti ini Kiranya hati mereka selalu begitu Yang ditakut akan daku dan berpegang pada segala perintahku Supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya Lihat ayat ini dimulai dengan frasa Ibrani idiomatik Yaitu Me hidden Yang secara harafiah ini diterjemahkan siapa yang akan memberi Niatnya siapa Kemudian Will given Ini mirip dengan dalam keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-3 Kata yang mirip Yaitu Jika saja Karena ini mengungkapkan gagasan tentang kehendak keinginan seseorang yang sangat mengharapkan sesuatu Ini menyebut Pada dasarnya saudaraku Allah ingin melihat kita kembali kepadanya Takut akan dia Menaatinya Karena ini adalah cara yang terbaik yang harus dilakukan Oleh saya dan saudara Dia mungkin dapat memaksa kita Untuk melakukannya Tetapi dia tidak melakukannya Karena dia menghormati Tapi kehendak bebas kita Kita bebas memilih bagaimana kita Merespons panggilan roh kudus Dimana saudaraku Ketika roh kudus berbicara kepada saya dan saudara Dia sedang menutup pintu hati kita Untuk bertobat Berbalik Tapi kita yang menentukan Kita yang mengambil keputusan Kita akan memenuhi keinginan itu Atau tidak Poin yang selanjutnya Carilah aku Dan kamu akan menemukan aku Ulangan 4 ayat yang 29 Dan baru disana engkau mencari Tuhan alamu Dan menemukannya Asal engkau menanyakan dia Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Allah Dia mampu meramalkan Dengan sempurna apa yang akan terjadi Pada seseorang Seperti Nah boleh lihat Petrus Dalam artis pasal 26 Ayat yang ke-34 Bahkan Untuk suatu bangsa yang besar Seperti bangsa Israel Dalam ulangan pasal 4 Ayat yang ke-25 sampai ke-28 Atau Bahkan ada kerajaan-kerajaan Di bumi ini Yang Sudah Dinyatakan jauh sebelumnya Apa yang akan terjadi dengan kerajaan kredi itu Nah boleh bukan dalam Daniel pasal 2 Daniel pasal 7 Sudah diungkapkan Melalui nubuatan Namun Pengetahuan Allah Tidak mengesampingkan Keputusan daripada Setiap individu Ataupun Keputusan secara Skala nasional Allah benar-benar tahu Keputusan mana Yang akan kita buat Dia masih mendesak kita Untuk membuat pilihan yang benar Bertobat Dan datang kepadanya Kasih karunia Allah Cukup untuk mengampuni Setiap orang yang bertobat Dan rindu untuk kembali Kepadanya Dia selalu tawarkan Kasih karunia Untuk saya dan saudara Karena itu Kita ditantang Carilah dia Dan temukan dia Maka Kita akan menemukan Damai sejahtera Di dalam Yesus Poin selanjutnya itu Tesufah Ah istilah lagi Ibrana Tesufah Maka saudaraku Kita akan lihat Sebenarnya Apa makna Tesufah Karena kata Tesufah ini Muncul di Di dalam Ulangan pasal 30 Ulangan pasal 30 Ayat 2 Ayat 8 Ayat 10 Dan selanjutnya Kata Tesufah Ketika muncul di dalam Ayat-ayat ini Berkata begini Apabila engkau Berbalik kepada Tuhan Alamu Ulangan pasal 30 Ayat 8 Meskipun itu sering Diterjemahkan juga Dan Diterjemahkan Benar demikian Engkau Akan Mendengarkan Kembali Suara Tuhan Itu dapat juga Diterjemahkan Secara harafian Engkau Akan berbalik Dan mematuhi Suara Tuhan Pada akhirnya Dalam ulangan pasal 30 Mengatakan Dan apabila Engkau Berbalik kepada Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Sekali lagi Kata kembali Benar-benar berarti Berbalik Mari kita lihat Langkah-langkah Yang harus kita buat Kita ikuti Jika kita mau berbalik Ulangan pasal 30 Ayat 1-3 Mungkin lingkasannya Boleh saya katakan begini Maka apabila Engkau menjadi sadar Dalam hatimu Dan apabila Engkau berbalik Dan mendengarkan Maka Tuhan Alamu Akan memulihkan Keadaan Ini langkah-langkah Yang harus kita buat Yang pertama Yaitu Mendengarkan Mendengarkan itu Kita merasakan Kesedihan yang mendalam Karena kita telah berbuat dosa Dengarkan bahwa Tuhan sedang Menegur kita Kita harus datang Dalam kesedihan Oh Saya ini Sudah mendukacitakan Hati Tuhan Saya sudah berdosa Terhadap Tuhan Kemudian Kita berbalik Kita berbalik Berbalik berarti Berhenti untuk Menghindar dari Allah Dan kembali kepada Tuhan Berbalik Kembali kepada Allah yang benar Kembali kepada Tindakan yang benar Tinggalkan di belakang Tindakan-tindakan Yang keliru Yang kita lakukan Saat ini kita kembali Kepada Tuhan Kemudian Bertobat Itu meninggalkan dosa Dan bertindak sesuai Dengan Apa yang Tuhan inginkan Bertindak sesuai Dengan Kerendak Tuhan ingin kita bertobat Tak satu pun Dari langkah-langkah Yang sudah kita sebutkan Mungkin cukup Untuk mengampuni Dosa-dosa saya Dan saudara Untuk memulih Kehubungan kita Memulihkan hubungan Kita Dengan Allah Itu hanyalah Pekerjaan Allah Saya katakan Hanya pekerjaan Allah Yang dapat menghapuskan Atau mengampuni Dosa-dosa kita Langkah-langkah Yang saya sebutkan Itu menunjukkan Kesediaan kita Untuk membiarkan Allah Mengampuni kita Mengubah kita Dan menjadikan kita Anak-anaknya Saudara Mari kita membuat Keputusan sekali lagi Untuk Membiarkan Tuhan Merubah diri saya Dan saya akan Bertindak Untuk mendengarkan Suara Tuhan Kemudian Poin selanjutnya Dengan Segenap hatimu Ulangan pasal 30 Ayat 1 Sampai yang kedua Maka apabila Engkau menjadi Sadar dalam hatimu Dan apabila Engkau berbalik Dan mendengarkan Suaranya Dan dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Apa yang akan jadi? Tuhan Akan Mengampuni Allah tahu Bahwa Israel Tidak akan Menaatinya Dan bahwa mereka Akan hidup Dalam pembuangan Karena itu Dia ingin memberi mereka Harapan Mereka akan Merima berkat-berkatnya Lagi dan Kembali ke tanah perjanjian Jika mereka Menginginkannya Dengan Sepenuh hati Artinya Mereka hanya Memerlukan Pertobatan Sejati Dan keinginan yang kuat Untuk kembali Kepada Allah Dan menaati Semua perintah-perintah Allah Ketika jiwa kita Merindukan Allah Saudaraku Dia akan Mengubah hati kita Dengan Menyunat kita Menyunat hati kita Ulangan Pesat 30 Ayat yang ke-6 Dia akan Jadikan kita Ciptaan baru Yang Ingin Melayani dia Luar biasa Saudaraku Poin selanjutnya itu Bertobat dan diubahkan Matius Tiliat 2 Bertobatlah Karena kerjaan sorga Sudah dekat Baik Yohanes Pembaptis Dan Yesus Memulaikan Pelayanan mereka Dengan panggilan Untuk Pertobatan Pertobatan Dan Injil Sangat Terkait Satu dengan yang lain Terikat Satu dengan yang lain Dan tidak bisa dipisahkan Satu dengan yang lain Lagipula Pertobatan Tidak akan berguna Jika Yesus Tidak mati Bagi dosa-dosa kita Untuk mengampuni Dosa-dosa kita Itulah sebabnya Petrus Memanggil orang banyak Pada hari Pentecostal Untuk bertobat Bertobatlah Dan hendaklah Kamu masing-masing Memberi dirimu Di baptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan Dosamu Maka kamu akan Menerima Karunia Rokus Kita adalah Orang berdosa Saudaraku Jadi kita harus Bertobat dari Dosa-dosa kita Mengubah Kebiasaan-kebiasaan Berdosa kita Dan memilih Untuk menjauhkan Semua dari Kehidupan kita Karena Tuhan Akan memberikan kita Hati yang baru Bertobat Dan diubahkan Menjadi Seperti yang Yesus inginkan Saudara Mari kita fokus Melihat kepada Yesus Kepada Allah Kita Yang sudah Memberikan Kesempatan Dan kesempatan Kepada kita Untuk Kembali Mendengarkan Suaranya Dan Bertobat Saudara Jika Saudara Mendengarkan Suara Tuhan Dan Pada saat Saudara Mendengarkan Suara Tuhan Saudara Masih Melakukan Kehendak Hati Saudara Bukan Kehendak Tuhan Saat inilah Anda Perlu Memutuskan Untuk Kembali Kepada Tuhan Kembali Kepada Jalan Yang Benar Tuhan Kiranya Akan Mampukan Kami Untuk Memahami Lebih Dalam Akan Kebenaran Firman Yang Sudah Kami Pelajari Saat Ini Tolonglah Kami Yang Lemah Ini Mengerti Akan Kehendak Dan Kami Boleh Mempraktikannya Terima Kasih Tuhan Engkau Mendengarkan Doa Kami Dalam Nama Yesus Hamba Berdoa Demo Berkat Untuk Semua Anak Tuhan Yang Mendengarkan Channel Amin Shalom Tuhan Yesus Berkat Kita Semua